Di video kali ini kita bakalan tes iPhone 7 Plus di tahun 2024 Jadi iPhone 7 Plus ini dia memiliki chipset A10 Fusion RAM-nya 3GB Nah bagaimana di tahun 2024, apakah hape ini bisa nggak sih kita main game Mobile Legends ya di tahun ini Dan bagaimana performanya, apakah menghabiskan banyak baterai yang boros atau nggak Dan apakah hape ini bakalan panas banget atau nggak Nah untuk hape-nya sendiri dia ini minusnya, home button dan fingerprint-nya nggak bisa Tapi di sini layarnya original ya, kalian bisa lihat dari kualitas warnanya juga berbeda sepertinya Untuk battery health juga sudah diganti, di sini maksimumnya 95% Oke jadi kita bakalan tes game Mobile Legends yang udah kita download full datanya Dan sekarang kita masuk aja langsung ke dalam gamenya Nah ini kita sudah masuk dalam game mengingat harga hapenya juga udah lumayan murah ya Sekarang di 2 jutaan kan udah bisa dapetin Bahkan kualitas yang lebih murah lagi di 1,8 contohnya seperti apa ini yang baru aja laku ya Karena gue jual 1,8 juta Nah oke di sini kita lihat Oke ini kita ulangi dulu ya Kita bakalan cek untuk grafiknya dia bisa di grafik apa Nah untuk frame rate-nya tinggi Grafiknya bisa sampai tinggi ya Sudah kayak gini doang Grafiknya, mentoknya Kita langsung aja tes di rank kali ya Terima kasih telah menonton! Oke ini kita udah masuk dalam gamenya Ini kita bisa lihat ya FPS-nya masih rata 60 Karena baru mulai juga Jadi belum muncul indikasi-indikasi nge-frame Panas juga belum ada Masih aman Ini kita belum ada Tarik Bagi Farik Lanjir Hai Baik Baik Terima kasih telah menonton 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 Langsung drop FPS-nya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Cooling system Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton